Intro Bentrokan terjadi antara warga desa terantang dengan kelompok yang diduga pihak keamanan kooperasi Iobasamo Uluan warga desa terantang kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polgariau karena mengalami luka-luka Minggu 19 Juni 2022 Mendapat informasi kejadian tersebut, Kapolres Kampar AKB Perido Purba SIKMH langsung memimpin anggotanya untuk mengamankan lokasi kejadian Uluan orang diamankan pihak kepolisian pasca kejadian yang diduga terlibat tindak kekerasan dan langsung dibawa ke Polres Kampar Terhadap mereka yang diamankan ini masih dilakukan pendalaman terkait peran mereka masing-masing saat kerusuhan Kondisi terakhir usai penanganan oleh aparat kepolisian dari Polres Kampar Polsek Tambang dan beberapa anggota TNI dari jajaran Kodim 0313 KPR pada malam tadi terpantau situasi di lokasi sudah kondusif dan masih dijaga oleh petugas kepolisian Sebelumnya, pada sore hari pasca kejadian juga terlihat hadir bersama Kapolres Kampar antara lain Dendim 0313 KPR, Letkol ARH Mulia di SIP dan beberapa anggota Kodim Hal ini sebagai bentuk sinergitas dan soliditas TNI Polri di Kabupaten Kampar Untuk diketahui bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tambang dan Polres Kampar terkait permasalahan dualisme kepengurusan KUD Iobasamo yang sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai ini Beberapa kesepakatan sudah disetujui oleh kedua pihak untuk ditindak lanjuti guna menyelesaikan permasalahan tersebut Sehubungan hal ini, Kapolres Kampar minta kedua belah pihak untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi hoax yang beredar Terima kasih telah menonton!